Kak, minyaknya ada. Hah? Minyak? Emang Terina pesen minyak? Ih, Kak Asep. Terina kan nyuruh Kak Asep belanja pagi-pagi karena mau ditip minyak. Minyaknya kehabisan, betul orang nugget. Yah, jadi gimana dong? Yaudah, Kak Asep balik lagi. Gak usah, Kak. Yah, terpaksa deh Terina masaknya pakai air fryer. Hah, emang ya? Terina tuh chef yang mind-blowing. Mut, kamu dapet timun itu dari mana? Dari kulkas lah, Kak. Kak Asep memaskeran timun juga. Bagus buat muka loh, Kak. Lebih segar, cerah, dan juga lembab. Itu timun punya Kak Asep, Mut. Ih, Kak Asep ngaku-ngaku. Kan Terina yang beli, jadi siapapun berhak pakai. Tapi itu Kak Asep yang beli, Mut. Sama bahan-bahan barbeki juga. Hah? Kak Asep mau barbeki buat tahun baru juga? Kak Asep mau barbeki buat sama doi dan teman-teman Kak Asep. Jadi gimana nih? Timunnya udah kamu pakai. Ya sorry, Kak. Tapi kan tomat sama kentang masih ada. Kenapa, Teh? Kak Asep mau jus tomat juga. Masih banyak kok. Hah, Terina! Kak Asep, kenapa, Teh? Biarin aja deh orang lebay. Oh iya, Teh mau diicip-icip jus tomatnya dong. Gak mau. Ambil aja sendiri. Teri takut ah, tunggu Kak Asep pergi dulu. Aku jadi kok jalan sama Kak Doni. Emang Kak Doni ajak kamu kemana? Belum tau sih. Tapi mau kemanapun itu, aku harus punya persiapan yang matang. Persiapan matang yang kamu maksud itu beli pakaian baru. Ya termasuk, jadi kamu temenin aku shopping ya. Nanti aku traktir deh. Traktir kayak yang lagi viral itu. Beneran, sebut sekarang kalau gitu. Ya nanti atu, Neng. Ini kan udah malam. Yaudah, aku mau tidur dulu ya. Diam segini, tidur. Gak salah. Enggak dong. Kan demi wajah sehat cerah bersinar. Terserah kamu aja deh. Yaudah, sampai besok ya. Yuk. Kisah Sinterklas. Memang ya, dongeng anak-anak itu gak jauh dari iming-iming hadiah. Aku kan udah gede, jadi gak bisa dibuangin lagi. Belum tidur, dek. Belum bisa tidur, teh. Lagian belum terlalu malam kan. Temu dimana, teh? Udah tidur. Hmm? Jam segini udah tidur? Palingan juga main handphone sambil tiduran. Beneran, dek. Malah udah nyenyak. Kayaknya kalau ada apa-apa juga, temu di gak bakalan bangun. Emang sih, temu di kalau tidur itu kayak orang yang pingsan. Tapi itu bennya, temu di tidur cepat. Biasanya, walaupun besoknya ujian, temu di masih sempat-sempatin untuk begadang nonton drakor. Ini lebih penting daripada ujian, dek. Apalagi drakor. Apaan, teh? Katanya, teh Maudie mau ngedate pas malam pergantian tahun sama doi barunya. Sama kak, Doni. Yang tempoh hari nganterin teh Maudie pulang. Hah? Namanya Doni? Gimana orangnya, dek? Cakep gak? Hah? Yang namanya cewek yang dilihat cakep enggaknya seorang pria. Teh, zaman sekarang masih aja bodyshaming. Cowok juga sama. Lihat cewek dari fisiknya aja. Bukannya dari kepribadian. Kayaknya kambing diberakin juga mau, kan? Ya abis, cantik dan jelek. Sama-sama pake skincare mahal. Yaudah, mending pilih yang cantik sekalian. Itu yang namanya bodyshaming. Pake ngata-ngatain orang jelek. Ya kan, Kak Asep cuman perandayan, teh. Bahwa zaman sekarang itu udah jarang banget cewek yang tampil sederhana. Ya kan, dek? Dede mah gak paham soal begituan. Pokoknya di mata dede, kakak-kakak dan tete-tete dede itu ganteng dan cantik. Wah, makasih, dek. Ngomong-ngomong, terinan gak lupa, kan? Ganti tomat dan timun yang tadi siang dipake teteh dan Maudie. Iya, iya. Lagian, kapan teh Rina ingkar janji? Nanti, Kak Asep liburan bareng temen pas tahun baru. Iya, dek. Sama doi Kak Asep juga. Kak Asep sama tem Maudie ada acara sendiri. Dede sama terina di rumah. Teh, Maudie beneran gak ajak Diting nonton film sama doi, liat kembang api juga. Syukur deh, jadi perawatan kamu selama seminggu ini gak sia-sia. Yah, gimana nih? Doi Kak Asep ngajak liat kembang api juga. Padahal udah persiapan barbecue, juga sewa mobil camping. Cancel aja, kak. Mau gimana lagi? Dan berarti Terina gak perlu gantiin tomat sama timunnya, kan? Sebenarnya bukan cuma masalah cancel sewa mobil aja, teh. Tapi Kak Asep gak mau liat kembang api. Takut ketemu mantan Kak Asep kayak kecederaan tahun lalu. Oh iya, Terina ingat. Mantan yang kayaknya bikin susah mumpuan itu, kan? Kak Asep liat status di sospennya. Katanya dia mau tahun baruan sambil liat kembang api. Barang cowok barunya. Kak Asep masih stalking dia nih. Sedih banget sih, kak. Hah? Mi, Mimi dan ayah bakal pulang di malam pergantian tahun, kan? Duh, gimana ya, sayang? Jadwal kajak Mimi padat nih. Coba tanya ayah, barangkali ayah bisa pulang. Iya, Mi. Kalau besoknya lagi bisa pulang. Maaf ya, sayang. Mimi gak bisa juga. Palingan, Mimi pulang tanggal 4. Yaudah deh, mau gimana lagi. Mimi sehat-sehat ya. Jangan kerja terus. Sempetin buat istirahat dan makan teratur. Iya, sayang. Makasih ya udah perhatian sama Mimi sampai ngingetin Mimi makan dan istirahat. Mimi bangga karena Jivan anak yang dewasa dan penuh pengertian. Yaudah Mi, dede tutup dulu ya teleponnya. Mau nelfon ayah. Oke, sayang. Bye. Bye. Halo, Jif. Gimana kadang di rumah? Aman kan? Terina sama Temodi gak pada berantem kan? Aman ya. Temodi malah sibuk mau ngedet sama doinya di malam akhir tahun. Hmm? Kalau Terina lagi libur kerja. Hmm. Kak Asep juga ada acara sama doinya. Wah, Maudi harus saya ingatkan nih. Anak gadis kan gak bagus keluar malam. Iya ya. Oh iya, ayah bisa pulang kan di malam akhir tahun? Malam tahun baru? Kayaknya enggak deh, dek. Soalnya ayah harus ada di lokasi proyek. Tapi coba tanya Mimi. Mimi juga gak bisa pulang. Hmm, dek. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok ya. Kan ada Terina selama tahun baru ya. Hmm. Ayah juga jaga kesehatan. Kerjanya jangan terlalu keras. Hmm, iya, dek. Sekarang ayah ada meeting sama klien. Nanti ayah telepon lagi ya. Iya ya. Bye. Bye, dek. Gak apa-apa. Aku bisa menghabiskan waktu tahun baru bersama Terina. Siapa? Bunga Mawar. Pasti doi-doinya temo di. Teh. Apa, dek? Temo di lagi beresin baju. Ini, teh. Ada kiriman bunga buat temo di. Wah, bunga mawar. Mas Doni yang kasih. Orangnya masih di luar gak? Udah pergi. Oh iya, teh. Bunga mawarnya harus disimpen di fast. Jangan lupa dikasih air biar gak cepet layu. Makasih ya, dek. Aku denger. Bagus nih buat ngangkat komedo. Dijamin cantik deh. Mas ketemu doi. Wah, bunganya wangi banget. Padahal kayaknya dipetik dari kemarin. Apa, jangan-jangan. Mas Doni nyemprotin parbu mawar. Iya, mas Doni susit banget deh. Pengen cepet-cepet ketemu nih. Modi kenapa, teh? Cek abis dari naik sehabis harapan ini. Gak, teh. Kamu kenapa, Mon? Kak, Modi bangun-bangun. Mukanya tiba-tiba kayak gini. Kok bisa, Mon? Gimana rasanya? Panas? Perih? Gak keras apa-apa sih. Tapi ya tetep aja, Kak. Muka Modi jadi jelek. Gimana dong, Kak? Coba ingatnya dulu, Mon. Apa penyebabnya? Biar kita tahu cara mengatasinya. Modi, kamu kenapa? Temoody makan apa kemarin? Itu kayaknya alergi deh. Temoody malem gak makan apa-apa kok deh. Temoody kan lagi diet. Tapi, temoody cuma pakai masker komedo. Rekomendasi dari temen. Mana coba maskernya, Mod? Biar Ternyata lihat. Ada, teh. Bentar. Gimana, teh? Temoody sama Kak Asep udah pergi ke dokter kulit. Udah deh. Dek, anehnya. Terina gak nungguan kandungan lebih bahaya di produk kosmetik yang temoody gunakan. Teh, kalau muka temoody gak sembuh hari ini, itu artinya... Artinya, suasana rumah jadi suram. Udah deh kayak gak tahu aja gimana hebohnya temoody kalau lagi sakit. Tapi kan katanya gak gatel atau perih. Iya sih. Semoga aja temoody cepat sembuh ya, dek. Senangnya, kalau temoody gak jadi pergi ngedate, ti. Loh, kamu kok malah ngedoainnya gak bener? Gak boleh gitu. Kasian loh temoody. Tapi kan kasihan kalau kita cuma berdua sama Terina. Apalagi temoody selalu berhasil mencairkan cuasana saat kita kumpul berempat. Tapi kan kita gak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Menjadi dewasa itu artinya menerima dan menghadapi setiap perubahan dalam hidup. Oh, jadi si putih gak ngerasa perlu healing gitu. Malang akhir tahun, kumpul balang keluarga, hari libur spesial. Gak paham artinya. Iya sih, keluarga memang terpenting. Tapi kakak-kakak sepertinya gak berpikir begitu. Jif, jangan dengerin si merah. Kamu tahu kenapa itu semua terjadi sama temoody? Kita harus bantu temoody. Tapi itu kan cuma mimpi. Mana mungkin sekuntum bunga itu sama seperti bunga yang kulihat di mimpi. Maaf, nyari siapa ya? Kamu Jifan kan? Iya, aku Jifan. Kamu siapa? Aku wujud keinginan Peri Tahun Baru. Dulu kamu menamaiku begitu. Kamu ingat kan? Oh iya, aku ingat Peri Tahun Baru. Mimiku pernah cerita kalau ada Peri yang datang saat Tahun Baru. Tapi kan Peri Tahun Baru gak bener-bener ada. Ada kok di dalam hatimu, keinginan terdalammu Jifan. Sekarang terimalah bunga mawar ini. Bunga mawar ini kan bunga mawar yang dedekasi ke temoody. Katakan saja keinginanmu. Dia akan mewujudkannya bagaimanapun caranya. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin temoody ada di rumah saat malam Tahun Baru. Gimana kita harus bantu temoody? Karena ini salah kita. Silahkan saja. Kalau si putih tahu caranya. Yang kita tahu kan cuma bagaimana mengaktifkan bunga mawar itu. Aku harus pastikan ke kasep. Bisa jadi ini cuma mimpi biasa. Karena kebetulan saat itu aku menerima bunga dari luar. Dan aku memberikannya ke temoody. Terima kasih telah menonton! Beri Tahun Baru. Aku ingin ke kasep juga ada di rumah saat malam Tahun Baru. Gimana, Mod? Udah mendingan? Lumayan, Teh. Tapi masih kelihatan merah-merah kan? Yang sabar ya, Mod. Teh, lihat hikmahnya aja. Jadikan temoody bisa kumpul bareng sama dede dan terina di malam Tahun Baru. Emang, Terina gak ada acara? Oh iya, Terina lupa bilang. Terina ada kerjaan di luar. Lumayan, dapet fitan bahan. Jadi, ceritanya dede ditinggal sendirian di rumah. Kan ada kak Asep. Kak Asep kan jalan sama doinya. Gak jadi, dek. Doi kak Asep ikut keluarganya liburan ke luar negeri. Katanya, kayaknya dia cuma cari alasan deh. Saat dia bilang gak mau kemping di alam terbuka sambil berbekiwan. Ya wajarlah kak. Keluarga kan lebih penting. Kak Asep kan bisa diting sama doi sepulangnya dari luar negeri. Gak yakin juga deh. Jangan-jangan pulang liburan bawa cowok bule. Mod kok? Sesama lagi merana malah ngeledekin sih. Kamu gak bisa keluar sama doi kalau muka kamu kayak strawberry gitu. Hah? Strawberry? Ih, Kak Asep tega deh. Udah, udah. Kok pada berantem sih gak malu sama dede? Pasti itu karena doa kita dikaburkan oleh peritahun baru. Enggak, ini pasti cuma kebetulan. Logis nih si Putih. Padahal si Putih juga senang kan kalau riburan kita jadi ramai. Eh, dede mau tidur dulu ya? Dede udah ngantuk. Iya, deh. Tidur nyinyak ya? Iya, Terina, Kak Asep, dan Temodi juga. Selamat tidur. Iya, deh. Jif, tidur. Ngelamunin apa sih? Begadang itu gak bagus buat kesehatan. Apalagi besok kita hari H-nya. Ini gara-gara si Putih, dia jadi ngerasa bersalah. Ini gara-gara keserahkan si Merah. Gak cukup tem Audi, Kak Asep pun dibikin gagal dating sama doinya. Tapi, gak akan ada hal buruk yang terjadikan. Itu pasti cuma kebetulan. Dokter kulit yang meriksa temodi juga bilang kalau temodi alergi oleh salah satu bahan kosmetik tertentu. Ini bukan salahku. Memang bukan. Kalau butuh konfirmasi, kita coba bunga itu ke Terina. Logis sih, pengetahuan dipatenkan setelah penelitian mendalam dan juga pembuktian ilmiah. Okey, aku cuba. Terima kasih telah menonton. Pari tahun baru, tolong bantu Dede agar Terina tidak pergi kerja dan menghabiskan waktu bersama kami besok. Eh, Terina? Terina belum tidur? Belum, De. Terina baru-barusan habis minum. Dede, ngapain? Dede mau minjem charger. Buat ngecas raket nyamuk Dede. Soalnya di kamar Dede banyak nyamuk. Oh, bentar. Terina cari dulu ya. Iya, Teh. Hampir aja ketahuan. Ini deh chargernya. Maaf ya, nunggu lama. Barusan Terina dapet telepon dari kantor. Hmm? Selarut ini? Emangnya penting banget? Iya, De. Barusan ada perubahan jadwal. Katanya jadwal besok itu diganti ke lain hari. Soalnya bosnya gak enak gengguin staffnya liburan. Berhasil? Hmm? Berhasil apa? Segitu senengnya bisa kumpul di rumah. Iya dong. Malam tahun baru terasa lengkap. Saat satu keluarga kumpul. Ya, walaupun tanpa ayah dan Mimi. Iya juga sih. Yaudah, Dede tidur dulu sana. Udah malam nih, Terina udah ngantuk. Iya, Teh. Kak Asep sama Terina. Lagi pada ngapain? Kita mau camping, De. Pakai mobil camping sewaan Kak Asep. Beneran? Ini bukan mimpi, kan? Bukan dong. Tuh, Teh mau dia aja udah heboh bikin vlog di depan mobil camping. Mobil campingnya ada di luar? Dede mau liat dulu ya, Teh? Teh, beneran gak apa-apa batalin kerjaan. Gak apa-apa, Kak. Dede sampe berdoa sama peri tahun baru loh. Tokoh dongeng imajinasinya semasa kecil. Terina jadi gak tega. Peri tahun baru tolong bantu Dede agar Terina tidak pergi kerja dan menghabiskan waktu bersama kami besok. Kasian, kan? Jangan-jangan. Dede berdoa yang sama. Makanya bunga mawar itu sempat ada di kamar Kak Asep. Bisa jadi. Ya sudah, ambil ritmahnya saja. Kak Asep kan jadi bisa kumpul sama kita. Iya juga, Teh. Yaudah, kita masukin barang-barang ke mobil yuk. Ayo, Kak. Jangan lupa bawa perlengkapan barbecue-an. Terina udah siapin tuh di dapur. Siap, Teh. Dan juga, Dede. Perlengkapan udah siap semua. Teh! Eh, Deh. Ganti baju cepat. Kita nge-vlog. Iya, Teh. Nah, gitu, guys. Jadi jangan lupa ya. Terima kasih. Terima kasih.